Intro Halo Kwanda Friends, apa kabar? Selamat malam. Thank you for coming to this class. Terima kasih udah datang di kelasnya hari ini. Dan untuk di malam ini, as you can see in your screen yang udah dilihat di screennya Kwanda Friends masing-masing di situ ada IELTS Writing to Introduction. Nah, kemarin Kak Agung gak bakalan bosan untuk menyiapkan what is IELTS? IELTS itu adalah an English test, sebuah tes berbahasa Inggris ataupun tes bahasa Inggris yang digunakan untuk melanjutkan kuliah ke negara-negara yang berbahasa Inggris ataupun untuk melanjutkan studinya ataupun ingin bekerja, ingin bekerja dan juga ingin pindah rumah ataupun pindah keluarga negaraan gitu ya. Nah, biasanya dia nanti akan meminta kita melantirkan suatu bukti tes. Nah, tes itu adalah namanya bisa IELTS, ada toko juga. But, yang akan kita belajarin di sini adalah IELTS, oke? Dan IELTS itu ada empat skills yang akan di-tes. Empat skills itu empat kemampuan di dalam bahasa. Yang pertama itu adalah skills listening atau mendengarkan ataupun memahami. Yang kedua adalah skills reading ataupun membaca, memahami sebuah teks. Yang ketiga adalah writing. Apa namanya? Menulis. Yang keempat adalah speaking. Speaking itu adalah berbicara dalam bahasa Inggris, oke? We have discussed beberapa minggu yang lalu juga kalau misalnya yang belum bergabung. Kita udah discuss bagaimana skornya dari 1 sampai dengan 9 di mana 9 itu udah bagus banget, udah seperti native speaker ataupun penutur bahasa Inggris asli, ya. Right. And also disclaimer juga, for Kwanda Friends, do not be afraid. Jangan takut kalau misalnya belum mengerti, merasa tidak mengerti, atau misalnya merasa kesusahan, ya. Karena ini juga tingkatannya agak sedikit high, but that's okay. just stay di sana. Siapa tahu nanti Kwanda Friends bisa sedikit, apa ya, ada hal yang didapatkan ketika ingin ambil test-nya, gitu ya. Ambil test IELTS-nya. The first one, tonight, we will talking about IELTS Writing Task 2. Kemarin kita udah belajar tentang IELTS Writing Task pertama. Di dalam IELTS itu ada dua task, atau dua tugas. Yang pertama itu adalah tugasnya merangkum data ataupun mesummarize, ataupun menyimpulkan suatu informasi berupa table, diagram, chart, maps, gitu ya. Nah, ada juga Writing Task 2 ataupun Writing Task kedua. Ini adalah tugas kedua dari Writing Task, ya. Kemudian, we also talked about intro to IELTS Writing Task 2. Apa aja sih, ataupun what is IELTS Writing Task 2? Tentang apa, gitu ya. Kemudian juga nanti bakalan ngomongin tentang strukturnya dulu because this is the introduction. Kita belum langsung menulis. Tunggu dulu, karena we need to know the strukturnya dulu, ya. Kita harus tahu struktur di dalam IELTS Writing Task 2 itu seperti apa agar kita bisa menulisnya. Kemudian nanti bakalan ada sample questions and also the answers, ya. Oke, feel free untuk screenshot setiap keagung next slide, next slide. Siapa tahu itu nanti bisa jadi bahan pembelajaran Fonda Friends juga after the class, oke? Right. Yang pertama, IELTS Writing Task 2 itu adalah task kedua, ataupun tugas kedua di dalam task, di dalam task writing. Jadi, di dalam task menulis nanti, itu ada dua task. Yang pertama, namanya IELTS Writing Task 1. Itu yang udah Kak Agung bilang tadi. kalau ikut yang di minggu kemarin, we have discussed juga, ya. Yang writing pertama itu, kita harus men-summarize data ataupun informasi di dalam sebuah data. Kalau misalnya di writing task kedua ini, dia berbentuk opinion essay. Oke, ada yang tahu nggak opinion essay itu maksudnya apa? Coba klik di, ataupun chat di kolom chatnya. Opinion essay itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Have you ever heard tentang opinion essay? Ayo. Ada yang baru juga nih, ada yang baru pengguna. Oke, welcome to class Kanda ya. Oke, ada yang bisa bantu Kak Agung opinion essay itu apa? Silahkan coba diketik. Oke. Oke, masih malu-malu nih. Nggak apa-apa. Oke, opinion essay itu, ada yang jawab. Coba kita lihat. Pendapat yang mudah, oke. Ada yang lain, thank you. Siapa nih namanya? Letian ya. Letian Jikwa. Ada yang lain? Oke, malu-malu. Oke, right. Opinion essay itu adalah essay opini. Jadi, essay itu adalah essay. Essay itu adalah sebuah tulisan ya. Tulisan, opinion itu artinya opini. Jadi, opinion essay itu artinya essay opini ya. Essay-essay atau tulisan tentang opini kita. Nah, jadi writing class 2 itu berbeda dengan writing class pertama because in writing class 1, kita ada informasi dan kita harus menuliskan informasinya. Oke, sesuai dengan apa yang ada di gambar tersebut atau apa yang ada di data tersebut. Nah, kalau di writing class kedua di dalam IELTS, kita hanya menulis tentang opinion essay. Oke. What is opinion essay? Opinion essay-nya tentang apa aja, Kak? Nah, opinion essay-nya itu bisa tentang agree or disagree, setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu ya, terhadap sebuah statement. Statement itu pernyataan. Jadi, nanti di situ ada pernyataan di dalam test-nya. Kemudian, kita disuruh memilih apakah kita setuju atau kita tidak setuju and then we need to write our opinion. Kita harus menuliskan opini kita di dalam bahasa Inggris. Oke, kemudian juga ada to what extent do you agree? Basically, dia berduanya sama. Kemudian ada discuss both opinion. Discuss both opinion itu nanti di questions-nya ada dua opini. Ada opini satu, kemudian ada opini dua. Kemudian, menurut kita masing-masing opini itu kita gimana pendapat kita? Kemudian ada advantages dan disadvantages. Advantages itu apa ya? Advantages itu adalah keuntungan ya. Keuntungan, disadvantages itu adalah kerugian. Jadi, nanti dia akan soalnya misalnya kayak studying abroad has advantages and disadvantages. What are there? what are they? Nah, jadi belajar di luar negeri mempunyai keuntungan dan ketidakuntungan masing-masing. Apa saja mereka? Nah, kita disuruh jawab menurut kita keuntungan belajar di luar negeri itu nggak apa? Kemudian, kerugiannya atau ketidakuntungan kita belajar di luar negeri itu apa? Nah, we have to write it in our writing di dalam apa? Kita harus menulisnya di dalam tulisan kita ya. Tentang opini kita. Kemudian, problem and solution problem and solution itu adalah masalah dan juga ada solusinya. Misalnya, sekarang ada COVID-19 gitu ya. What is the solutions for the COVID-19? Misalnya gitu. Atau because of the COVID-19 students are studying at home and they have problems. What is the what are the problems and what are the solutions? Nah, gitu ya. Karena mungkin Panda Friends sekarang pada belajar di rumah terus banyak masalah. Misalnya kayak kuotanya susah kemudian nggak konsentrasi gitu ya. Nah, kita disuruh nulis apa aja masalahnya kemudian solusinya apa aja. Nah, itu adalah tipikal-tipikal dari IELTS Writing Task 2 ataupun questions dari Writing Task 2. Oke. Selanjutnya, karakteristik dari IELTS Writing Task 2 adalah dia harus lebih dari 250 kata. So, we need to write more than 250 words. Kita harus menulis lebih dari 250 kata. Oke, 250 kata boleh nggak, Kak? Boleh. Tapi asalkan jangan kurang. Jangan 249 karena nanti bakalan ada penaltinya. Nilainya kurang. Jadi, in order to get a good score agar kita mendapatkan skor yang baik kita harus minimum banget minimal banget itu 250 kata atau 250 words dan lebih. Nah, dan yang terakhir waktu pengerjaannya nanti Kwanda Friends you will have 40 minutes. Kwanda Friends nanti kalau misalnya beneran ambil IELTS atau next time mungkin ya mau ambil IELTS di tahun ini atau di tahun depan nanti bakalan ada 4 waktu 40 menit untuk mengerjakan IELTS Writing Task 2 ini untuk menulis berdasarkan dengan apa yang diminta oleh questions-nya kemudian menulis dalam waktu 250 kata. Oke, dan yang terakhir nilainya itu adalah 67%. Jadi, di dalam IELTS Writing karena dia ada 2 task task yang pertama itu dia nilainya 33% dan yang task yang kedua itu nilainya 67%. Jadi, nanti ditambahkan kemudian nanti jadi 100% itulah nanti berapa hasilnya. Jadi, kalau misalnya ada Writing Task 1 sama Writing Task 2 yang paling gede nilainya the bigger score itu adalah Writing Task 2 yang akan nilainya tinggi daripada Writing Task pertama. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada Kakak lanjut ya. Kita masuk ke dalam struktur IELTS Writing Task 2. Kakak, the question is apakah kita bebas nulisnya? Nah, kita nggak bisa sembarangan nulis IELTS Writing ya. Jadi, di dalam IELTS Writing itu sama seperti IELTS Writing yang pertama ada susunannya atau ada strukturnya. Sama misalnya kayak I have discussed juga kemarin kita juga kemarin udah ngobrolin ya kalau misalnya teman-teman di sekolahnya ada namanya narrative text descriptive text yang gitu-gitu ya. Itu ada namanya generic structure ataupun strukturnya. Nah, sama juga di dalam IELTS Writing. When we want to write ketika kita apa namanya ketika kita ingin menulis kita harus punya strukturnya agar tulisan kita itu rapi dan kita juga nggak bingung muter-muter. Oke, so what are what are the structure what are the structure of IELTS Writing Task 2? Apa strukturnya? Oke, yang pertama adalah introduction. Oke, di dalam introduction ini ada namanya paraphrase ditambahkan tesis statement. Nanti-nanti kita bakalan bahas ya. Ada yang tahu nggak paragraf 1 introduction itu artinya apa? Can you help me artinya introduction paragraf itu apa? introduction paragraf paragraf memperkenalkan Yes, paragraf perkenalan. Good. Oke, saya jadi panelist aja ya. Boleh di mute lagi. Thank you Citra. Terima kasih. Nah, benar. Jadi banyak banget nih. Benar. Ya. Ada Dewi, ada Kinanti, kemudian ada Regina, kemudian ada Rani, semuanya benar ya. Jadi, introduction itu adalah paragraf pengantar ataupun paragraf perkenalan ataupun paragraf pembuka kita bilangnya ya. Bisa paragraf pengantar, bisa paragraf perkenalan ataupun bisa paragraf pembuka. Jadi, di paragraf 1 dari IELTS itu yang harus kita tulis adalah introduction-nya dulu atau pembukanya dulu. Nah, pembukanya inilah yang nanti kita namanya itu terdiri dari paraphrase dan juga tesis statement. Kak, paraphrase dan tesis statement. Itu apa sih artinya? Nanti kita bahas. Nah, itu paragraf yang pertama. Kemudian ada paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua itu we call it body details one. Kita kita membilangnya itu body details yang pertama. Ada yang tahu body details itu artinya apa? Dalam satu bagian tulisan atau dalam satu bagian teks, kita bilangnya namanya body ya. Body itu bagan, badan ya. Badan benar. Jadi, kalau misalnya namanya body details one, berarti bagian detail satu atau badan detail yang pertama. Oke? Jadi, yang pertama itu adalah introduction atau paragraf yang pembuka, paragraf perkenalan. kedua, body details satu. Informasi detail yang pertama ya, dari bagian sebuah teks, sorry, sebuah writing atau sebuah tulisan. Kemudian, paragraf yang ketiga adalah body details kedua. Dan yang terakhir adalah conclusion. Oke? Paragraf yang penutup ataupun kesimpulan. Nah, ingat, jadi di dalam IELTS writing dua itu selalu ada empat paragraf. Yang pertama, introduction terdiri dari paraphrase dan tesis statement. Yang kedua, body details yang pertama, isian yang pertama ya, apa yang kita pengen tuliskan. Kemudian, body details yang kedua, dibagi dua, jadi ada satu, ada dua. Kemudian, yang terakhir adalah paragraf kesimpulan ataupun paragraf conclusion. Oke? Great. Masuk ke dalam paragraf yang pertama. What is paragraf yang pertama? Jadi, introduction paragraph. In the introduction paragraph, you need to paraphrase the questions or you can also write a general statement relevant to the topic. This is usually known as background statement. Jadi, introduction paragraph ini kita harus menuliskan kembali pertanyaannya. Jadi, nanti kan ada pertanyaan nih di dalam questions-nya writing class pertama, kita ada disuruh, ada questions-nya. Nah, questions-nya itu yang akan kita tuliskan kembali. Itulah yang kita sebut sebagai paraphrase. Oke? Jadi, you need to paraphrase the questions or you can also write a general statement relevant to the topic. Jadi, nanti di situ misalnya gini, dia bilang ada studying abroad is really popular nowadays. Nah, do you agree or disagree? Salah kayak gitu ya. Jadi, kita bilang yang paraphrase-nya itu kita tuliskan kembali studying abroad right now nowadays is really popular. Tapi, tidak boleh dengan kata-kata yang sama. Kita harus ubah menjadi ke sinonimnya. Oke? Menggunakan kata-kata sinonim atau kata-kata persamaan. Oke? Gak apa-apa. Agak sedikit intense. But, we will discuss it one by one ya. Step by step. Oke? Yang kedua ada namanya thesis statement. Di dalam satu introduction itu dia ada dua sentence. Yang pertama ada introduction tadi udah. kedua ada namanya thesis statement. Nah, setelah background statement, you should write thesis statement to introduce your position or main ideas. Nah, thesis statement ini digunakan untuk memberi tahu kita itu ada di posisi yang mana. Misalnya, tadi ada pertanyaan ataupun ada questions. Misalnya, apa ya, let's say studying abroad is better than studying in the country. Misalnya kayak gitu. Jadi, belajar di luar negeri lebih baik daripada belajar di luar negeri. Nah, terus dia minta, dia nanya, do you agree or disagree? Nah, jadi kita harus bilang thesis statement-nya itu kita setujunya di mana? Whether we agree, apakah kita agree dengan belajar di luar negeri itu memang lebih balik atau kita tidak setuju bahwa belajar di luar negeri itu selalu lebih baik. Oke, itu adalah namanya kita thesis statement. Oke, jadi thesis statement is the most important part in your writing task too because it contains the main idea of your essay. Jadi, setelah paragraf introduction, sorry, setelah sentence para praise tadi, kita tambahkan thesis statement yang artinya kita itu ada di posisi yang mana. Apakah kita setuju atau kita tidak setuju ataukah apa gitu ya. Atau kita bisa setuju bisa enggak. Nah, contohnya, coba lihat di sini. Sorry. Oh, oke. How to paraphrase dulu. Bagaimana how to paraphrase questions? Itu pasti dia apa ya, di dalam thesis statement dan juga di paraphrase itu pasti ada kata-kata misalnya dia pembukanya dulu. Kata-kata pembukanya itu adalah kata-kata yang sama dengan apa yang ada di questions. Oke, misalnya, kalau misalnya dibilang tadi kayak, studying abroad is better than studying inside the country, berarti nanti pasti ada kata-kata kita tulis dulu. Misalnya, kayak, nowadays people believe that studying outside Indonesia is more important atau it's far better than studying in Indonesia. Nah, gitu ya. Kemudian, barulah ditambahkan dengan thesis statement-nya. Selalu ada kata-kata in my opinion, in my view, I think, I believe that, I agree or disagree, and I support the opinion that. Gitu ya. Jadi, kalau ada kata-kata in my opinion, in my view, I think, I believe that, I agree or disagree, atau I support the opinion, itu pasti dia adalah thesis statement, dan thesis statement itu pasti ada di paragraf yang pertama. Oke, Kak, bingung nih, Kak. Oke, coba kita lihat contohnya. Louis, can you help me to write, to read the questions yang ada di tulisan warna hitam? Oke. Some people believe that government should spend money, spend more money or education than on recreation and sport. Do you agree or disagree? Great. Good. Thank you, Louis. Terima kasih. Jadi, apa yang dibacakan si Louis tadi barusan itu adalah questions-nya yang nanti akan Kanda Friends lihat di soal di IELTS Writing nanti. Nah, tadi kan di paragraf satu, kita harus tulis paragraf pengenalan ya, ataupun paragraf pembuka yang terdiri dari paraphrase dan juga thesis statement. Nah, coba Latisha. Hai, Latisha. Halo, Kak. Oke, Latisha, can you help me to read the red sentence sama yang hijau? The majority of people think that stakeholders need to allocate more budget and improving more facilities for schools and universities rather than building malls, parks, and stadium. and personality. Personally, I agree that the government should want want the education more than recreation and sports. This SI will elaborate the reasons behind that. Good. Okay, great. Thank you, Latisha. Terima kasih udah bantu ya. Right. Jadi, the majority of people think that the stakeholders need to allocate more budget in improving more facilities for schools and universities rather than building malls, parks, and stadium. Personally, I agree that the government should fund the education more than recreation and sports. This essay will elaborate the reason behind that. Jadi, ini adalah contoh example paragraph introduction yang pertama. Ingat, tadi kita harus tulis paraphrase dan juga tesis statement ya. Paraphrase itu adalah apa yang questions-nya itu kita tulis ulang kembali tapi nggak boleh sama. Nah, harus kita ubah dengan apa ya, dengan sinonim ataupun kata-kata yang sama. Oke, coba kita lihat. Some people believe that government, some people believe itu kita bisa ganti dengan sebentar kata annotate dulu. Oke, jadi yang some people believe ini kita ganti dengan the majority of people. Oke, itu adalah sinonimnya ataupun persamaannya. Kemudian governments, governments itu artinya apa sih kak? Governments itu adalah pemerintah ya. Nah, kita juga bisa ganti dengan stakeholders. Stakeholders itu adalah juga pemerintah. Jadi, kita ganti kata-katanya dengan sinonim yang sama. Oke, artinya yang sama, kata-katanya berbeda tapi artinya sama. Oke, jadi stakeholders itu sama dengan government ya. Kemudian should spend more money. Spend more money itu mengeluarkan uang ya. Sama dengan allocate more budget. Money itu kita sama dengan oh, sorry. Money itu kita sama dengan ini ya. Sama dengan budget on education dan recreation and sport. Education-nya itu adalah schools and universities kemudian sportsnya, sorry, dan recreation and sports sama dengan building malls, sports, and stadium. Gitu ya. Nah, itu adalah paraphrase. Jadi, apa yang questions yang ada di sini kita tulis kembali tapi dengan kata-kata yang berbeda. Gitu ya. Oke. kemudian yang warna hijau itu adalah apa ya, adalah tesis statement-nya. Ingat, kalau tesis statement-nya tadi selalu diawali dengan in my opinion, in my view, I think, I believe that, I agree, I support the opinion that. Jadi, di bawahnya itu pasti diawali dengan personally, gitu ya. In my opinion, nah itu adalah namanya tesis statement. Gitu ya. Jadi, ini adalah example paragraf yang part pertama. Jadi, pertanyaannya ini dia nanyain, beberapa orang percaya bahwa pemerintah itu harus menghabiskan uang lebih banyak kepada pendidikan daripada rekreasi dan juga olahraga. Apakah kamu setuju atau tidak setuju? Nah, jadi kita harus jawab dulu di dalam tesis statement ini kita itu setuju atau tidak setuju? Nah, example yang udah kakak kasih di sini adalah personally, I agree secara personal saya setuju bahwa government harus membiayai education itu lebih banyak daripada recreation and sports. Jadi, itu adalah namanya tesis statement. Nah, karena apa? Alasannya apa kita setuju? Itulah yang nanti akan kita tuliskan di body details yang pertama dan juga body details yang kedua. Oke? Nah, body details yang paragraf dua dan ketiga itu adalah body detail satu dan dua itu biasanya adalah poin-poin atau ide-ide yang akan kita tuliskan. Oke? Biasanya kita punya dua ide. Yang pertama, idenya dibagi dalam body detail yang pertama kemudian kedua detailnya ataupun ide-nya dibagi menjadi body detail yang kedua. Oke? Di paragraf dua dan ketiga. Nah, jadi kita jelaskan kenapa alasannya. Kemudian kita kasih contohnya, example-nya. gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah paragraf dua dan paragraf ketiga. Oke, Dewi. Halo Dewi. Bisa bantu Kak Agung untuk baca paragraf yang ini? Halo Kak. Hai Dewi. Oke, baik. Come back. Firstly, I agree with the statement because I believe that education is more important than recreation and sport. proper education gives us the knowledge that we need for the future generation of the country and also for the country itself. In real life situation, people with education tend to be easier to get a job in the future than those who only care about recreation and sport. this gift the idea of education is more essential because it is needed for young generation future. Good. Oke, great. Thank you. Dewi ya. Terima kasih. Oke. Jadi, itu adalah paragraf yang kedua ya. Paragraf yang kedua itu adalah ide kita yang pertama kenapa kita itu setuju. Pertanyaannya tadi adalah some people believe that government should spend more money on education than on recreation and sports. Do you agree or disagree? Kita tadi bilang personally, I agree that government should fund the education more than recreation and sports. Kita setuju bahwa si pemerintah harus apa namanya? Harus memberikan uang yang lebih banyak untuk pendidikan daripada untuk recreation and sports. Karena apa? Nah, karena yang ini yang udah dibacain sama Dewi tadi, thank you, bahwa firstly, I agree with this statement because I believe that education is more important than recreation and sports. Proper education gives us the knowledge that we need for the future generation of the country and also for the country itself. In real life situation, people with education tend to be easier to get a job in the future than those who only care about recreation and sports. This gives the idea of education is more essential because it is needed for young generation future. Itu adalah yang pertama. Alasannya karena kita percaya pendidikan itu jauh lebih penting daripada recreation and sports. Oke, alasan yang keduanya apa? Kenapa kita setuju bahwa government itu harus memberikan uang yang lebih banyak kepada edukasi ataupun pendidikan daripada untuk bersenang-senang. Oke, ada siapa tadi di situ? Ada lagi yang pengen? Oh, Syabira. Hi, Syabira. Bisa bantu Kak Agung untuk baca yang paragraf yang ketiga? Atau siapa yang yang bantu nih? Siapa yang mau baca? Bantu Kak Agung untuk baca yang terakhir? Oh, sorry. Paragraf yang ketiga maksudnya. Hai, Kinanti. Halo, Kak. Oke. Kinanti, can you help me to read the second paragraph atau bag... Sorry, the third paragraph, paragraf yang ketiga, yang secondly? Oh, sure. Okay. Secondly, in one way or another, education can help to develop country. As developing, the education will also develop its people for a brighter future. In general, people with wider knowledge will be able to come up with ideas to help developing the country because of the education that they have. In this case, the country development relies on the given education to its people. This sums up the idea of education plays a major role in each individual and the country future. Great. Thank you so much, Kinanti. That's really great. Thank you. Ya, jadi, itu adalah that is the third paragraph, alasan kita yang kedua. Karena yang pertama, kita punya dua alasan ya. Dua alasan itu, kita masuk ke paragraf yang pertama, sorry, paragraf yang kedua. Ide yang kedua, kita masukkan ke paragraf yang ketiga. Secondly, in one way or another, education can help to develop country as developing the education will also develop its people for a brighter future. In general, people with wider knowledge will be able to come up with ideas to help developing the country because of the education that they have. In this case, the country development relies on the given education to its people. This sums up the idea of education plays a major role in each individual and the country's future. Jadi, alasannya kedua adalah karena education itu bisa membantu untuk mengembangkan ataupun mengembangkan memajukan sebuah negara. Makanya, ketimbang si government ataupun pemerintah kita menghabiskan uangnya untuk rekreasi dan sport, mendingan untuk education saja. Itu adalah contoh dari body detail satu dan body detail kedua. Ingat, di situ ada kata-kata yang warna merah, ada firstly yang ada secondly. Kalau misalnya ada kata ini, itu pasti dia menunjukkan bahwa itu sudah ada di paragraf dua dan paragraf yang ketiga. Itu sudah ada di body detail. Kalau firstly, berarti dia pasti body detail yang pertama, secondly adalah body detail yang kedua. Yang terakhir, yang terakhir itu adalah conclusion. Conclusion ini adalah paragraf penutup ya, paragraf kesimpulan. jadi di sana ada in conclusion, I agree that government should prioritize on building more schools and universities because education is more crucial than focusing on third theory needs. Moreover, it plays a major role in the country's development as the education will influence and give inspiration to people to help developing their country. selalu ditutup dengan paragraf kesimpulan. Paragraf kesimpulan itu apa sih Kak? Adalah kita mengulang kembali apa ide kita yang ada di paragraf ini. Yang kita bilang bahwa education is more important. Kedua, education can help to develop the country. Itu yang kita sebutkan kembali di paragraf yang terakhir ini. Ingat, dia itu pasti diawali oleh kata-kata seperti in conclusion to conclude and to sum up. Oke, kalau misalnya ada kata-kata seperti itu, itu pasti adalah paragraf yang keempat ataupun conclusion. Oke. Alright, yang pertama itu adalah introduction yang terdiri dari paraphrase and thesis statement. Yang kedua adalah body detail one. Kemudian ada body detail two ataupun paragraf yang inti dari yang kedua. kemudian yang terakhir adalah conclusion. Oke, secara, kalau misalnya secara keseluruhannya nanti writing-nya gimana kak? Nah, ini adalah writing-nya. Oke, mungkin Konda Friends gak bisa baca sekarang, tapi coba di screenshot aja. Nanti setelah kelas dibaca. Yang pertama, a lot of people itu adalah apa namanya, yang introduction paragraph. Firstly, itu adalah body details one. Secondly, itu adalah body details two. Dan yang terakhir adalah conclusion. Nah, dari awal sampai akhir ini, ini adalah suatu bentuk dari jawaban writing task kedua, writing task two. Oke, dan ini lebih dari 250 kata. Great, thank you, Citra udah jawab. Introduction, body details. Oke, great, itu benar. Right. Oke, dan sekarang sebelum kita akhiri, Kak Agung punya quiz. coba, ini adalah salah satu contoh lain dari sebuah IELTS writing task. Kemudian ada A, B, C, dan D. Tapi, ini tidak berurutan. Ada yang bisa membuat ini menjadi suatu paragraph yang benar dari introduction, body details satu, dan body details dua, ditutup oleh conclusion. Coba, kalau misalnya dia urutannya yang itu, coba tuliskan urutannya yang mana dulu. A, B, C, D, B, C, D, A, C, D, B, A, atau yang mana. Coba ditulusuri dulu. Oke, kemudian silahkan tulis jawabannya di, apa namanya, di kolom chat. Oke, kita lihat dulu, yang pertama itu pasti ada paraphrase dan juga tesis statement. Tesis statement itu dia selalu diawali oleh in my opinion atau personally, gitu ya. Kemudian diikuti oleh body detail pertama, itu biasanya firstly, kemudian diikuti dengan body detail yang kedua, biasanya secondly, nah, ataupun next juga di situ ya, gue udah kasih kunci dan yang terakhir itu biasanya conclude statement ataupun conclusion. Oke, udah ada yang jawab nih, Alia bilang ADBC, Wendy bilang DACB, Latisha bilang DACB, Gul Tavan juga bilang DAC, D-A-B-C, Kinanti bilang D-A-C-B, oke, Talitha D-A-B-C, oke, Zahira D-A-C-B, great, oke, ada lagi yang lain, Azahra D-A-C-B, oh, udah pada D-A-C-B ya. Oke, dan jawabannya itu adalah sesuai dengan apa yang kita bahas tadi ya, ciri-cirinya ya, karakter-karakternya itu adalah D-A-C-B, right, siapa yang menjawab D-A-C-B tadi benar, yang D itu adalah paraphrase, ditambah dengan tesis statementnya, nowadays in several countries, people choose to buy their own residence, then renting an apartment, kagung, ada typo di sana, maaf, then renting an apartment, personally, itu adalah tesis statementnya, I think this is because owning a house is cheaper and safer and it is a positive situation, kemudian dia langsung dilanjutkan dengan alasan yang pertamanya apa, first and foremost, itu adalah tanda-tanda kalau itu adalah main idea yang pertama atau body detail yang pertama, kemudian setelah itu ditambahkan dengan next, selanjutnya, gitu ya, selanjutnya itu ada di paragraf C, kemudian ditutup oleh conclusion, as the conclusion. Oke, terima kasih kuanda friends untuk waktunya, terima kasih juga Kak Agung, semoga kita sehat-sehat selalu dan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam! Thank you Kak Sita, terima kasih anda friends, selamat malam! Terima kasih. Terima kasih.